Oke, selamat malam, gak biasanya aku bikin vlog di rumah Berantakan, sorry Tapi ini lagi kedatangan seorang tamu istimewa Oh yaudah dia pake sayap loh Dia pake sayap, guys Dan ini anak Surabaya Yang lagi viral banget di social media Mas, 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 mas Sini mas Sini, sini, kita ngobrol Udah kerekam belum sih? Oke, 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 udah Eh, kamu mau di... Hai, guys Hai, guys Ya ampun Akhirnya ketemu Baik, baik, baik Belain pulang dari LN demi aku, guys Uuh, iri kan, kone kape Jadi, Ko Hari ini aku ambil alih konten kamu Oh ya, boleh Kita mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin apa? Ehm, kan aku gak biasa banget tuh Karena aku suka mangap-mangap gak jelas Ya udah, aku biarkan kamu mangap-mangap gak jelas Aku cukup memperhatikan aja Sekarang aku mau diperjelas sama Koko Sejarah-kan Koko ahli, apa? Astrologi ya, namanya? Eh, astronomi Astronoma, kita ngeliat bintang Bintang itu apa sih, Ko? Bahasa Inggrisnya? Zodiac, Zodiac, udah kita ngomongin Zodiac aja Dan, by the way, guys Kita memiliki Zodiac yang sama Bener gak sih, Ko? Iya, ternyata di Aquarius juga, loh Aquarian Tak siram banyu, Rehm, gore Moh, kamu jangan ketawa terkes, Ko Sumpah Oke, aku mau nanya nih Gimana ceritanya Kamu bisa dapet ide Untuk dandan yang aneh-aneh Kemudian nge-cover lagu yang merah, ya? Yang pasti orang tau ya Iya, yang semua orang tau Emang aku udah kebiasaan banget Dan freak gitu Karena aku orangnya paling seneng Kalau dimanapun atau kemanapun Aku tuh, aku harus menunjukkan bahwa aku tuh disitu Oh, harus jadi pusat perhatian Iya, iya Berarti kamu semacam extrovert gitu ya Sebenernya, sebenernya Tapi honestly, aku tuh orangnya introvert Karena aku orangnya terlalu minder sama diri aku sendiri Mohon maaf nih, yang kayak gini minder tuh gimana ceritanya? Serius, aku tuh dulu minder banget Sering dikatak, sering dikatak-katain Contohnya apa? Kalau yang paling sering nih Yang mulutnya lebar lah, kayak gitu-gitu Yang, aduh lah, bimu om, bosan longan gitu Bahasa Jawanya tuh, mulut kamu tuh lebar banget Kayak, ini apa, bawahnya gitu loh Bawahnya kasur, longan Oke, oke Pada jahat ya ngatain ya Terus? Terus dari situ kan lama-lama aku pengen ngebales Tapi gimana caranya yang menghasilkan suatu karya Oke Nah gitu, dari saat itu Terus aku belilah HP baru Karena itu compatible Iphone 5 Oh, Iphone 5 Oke Compatible buat bikin sebuah konten dan editing juga Oh, jadi bikin kontennya di handphone Ngediting juga di handphone gitu? Di handphone langsung post di IG Dan alhamdulillah tuh pas lip-sync awal-awal tuh kayak Yang langsung booming Tung-tung-tung-tung-tung gitu Oh, lip-sync awal tuh apa sih? Agnes, tetap Jadi, kamu memang suka Ya, ulang-ulang kan Jangan lupa kita zoom ya gitu loh Iya, nanti zoom aja kok Jadi, memang suka banget sama Agnes Monika Iya, aku suka banget sih Kenapa sih? Karena dia pinter, satu Oh, oke Agnes Monika pintar, oke Kedua, dia karyanya selalu oke dan perfeksionis Menurut aku Oke Terus Tapi semua artis Indonesia oke sih menurut aku Cuma overall yang menurut aku oke Yang masuk pinter, pinter ngedance Terus karyanya selalu suaranya bagus Dan dia, satu, dia gak pernah ada masalah Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Kamu udah pernah belum sih di-notice sama Mbak Agnes Monika ini? Belum Coba ngomong ke kamera Agnes Mo, kamu tahu aku adalah fans yang nomor 1 Jadi, tolong notice aku Karena aku selalu menonton konsermu Kalau aku bisa Kalau di- Benar, kamu sering menonton konsernya Agnes? Kalau di Surabaya Oh, kalau di Surabaya Kalau di Surabaya, Malang, sama Jogja Di Malang dia pernah loko konser Pas hari H, ulang tahun aku Oh, ulang tahun itu tahun berapa sih? 13 Februari 13 Februari, guys Tuh, ingat tuh Kalau yang mau ngasih kado, Aquarius ini Ulang tahunnya 13 Februari Aku tanggal 5, by the way Oke Jadi, Agnes, tolong notice aku Tolong Seenggaknya kamu bikin say hi Buat Bro Jabro Karena I'm your number one fans Udah, aku makasih Lagu Agnes favorit, kamu apa? Yang teriak-teriak sih Terus, semuanya udah pernah kamu Apa namanya? Udah pernah kamu lip singin? Cover Udah, udah pernah Dan udah naik semua di Instagram Itulah yang membuat aku menjadi viral dan berkarya Dengan bibir aku yang lewat Bibir aku yang lewat Koko pernah tau gak sih yang filmnya Seven Brothers? Itu film Taiwan atau Hongkok? Yang ada yang mulutnya besar Terus ada yang bisa ngerong-ngerong Boboho, Boboho Boboho aku tau Terus dia pake sayap juga 7 orang tuh Nah kan itu ada anak nomor 3 tuh yang mulutnya besar Aku sering disama-samain sama itu Ganteng gak dia tapi? Ya Allah kok Mulutnya gede, lebar banget Jadi aku sering disama-samain kayak itu Dulu sampe mindernya tuh Sampe kayak gitunya gitu loh Jadi kemana-mana tuh kayak yang Oke, selain ledekan bibir lebar Ledekannya apa lagi sih? Udah sih, itu aja Itu aja Dan setelah kamu ngerasa Wah, gue gak bisa nih dikiniin nih Apa yang kamu lakukan? Jadi aku bikin sebuah karya Yang which is Karya itu yang ngandelin ini Fisik aku yang dibully Karena aku dibully Bibir aku lebar Yaudah aku bikin lipstick aja Sengaja Biar semakin lebar Hidung juga aku lebarin juga Pake eyeliner Bentar, gimana? Pake eyeliner Hidung dilebar Iya, hidungnya aku lebarin banget kok Sengaja itu Sengaja Dan ternyata Banyak orang terhibur Alhamdulillah Selain banyak orang terhibur Kan pasti banyak juga yang ledekin kan Kalo ledekin Udah enggak Sekarang udah enggak? Udah enggak Oke, waktu awal-awal kamu viral itu kan Banyak banget yang ledekin Banyak banget yang menghina Yang ngatain apa segala macem How did you react Back then? Sakit hati gak sih? Enggak Sama sekali enggak? Enggak Karena haters tuh Nilai plus buat kita Tanpa haters Tanpa haters Kita gak tau Gue degennya kayak gini Kita gak tau Kita gak tau nih Karya kita Gini deh kos Sekarang kita buat Buat prakarya lah Kalau misalnya prakarya kita Dipuji-puji terus Koko gimana deh Kalau misalnya Koko nih Dipuji terus A sampai Z Koko ngerasa enggak sih Kalau orang itu Ini fake nih Nah Nah Jadi kayak gitu Ada maksud tersembunyi nih Ada apanya nih Jadi aku semakin dihujat tuh Semakin suka gitu Semakin dihujat Semakin suka Kalau gue mungkin udah berhenti main internet Jangan dong Mari kita ngomongin Aquarius sekarang Aku Aquarius Pakarnya nih Oke Dia Aquarius Tapi begitu ketemu kami ini Bertolak belakang banget Beda banget Beda banget Beda banget Dia ini Gak bisa dia Bener loh Popo pertama ketemu tuh langsungnya Hah Ternyata kamu orangnya Bener-bener begini Maksudnya bener-bener gendeng Apa yang kamu liat di Story Eh Instagram Instagramnya Atau di Twitternya Sama Ya bentukannya kayak begini Orangnya nih Eh tapi ada yang bilang Aku dibuat-buat kok serius Padahal gak ya Padahal gak Aslinya emang begini Di rumah kamu gimana Malah lebih gila lagi Aku bilang ke mamaku Maa kok ada boneka di geletak Bila boneka aja Harusnya kan Ma kok ini Kalau orang normal Bilangnya kan Ma ini boneka kok ditaruh sini Nah itu aku bilang Hai Rachel Aku bilangnya tuh So extra gitu Kayak orang bertengkar Jadi kalau di rumah itu Aku sama orang tua aku Kalau ngomong kayak Orang bertengkar Tapi gak bertengkar Saking hebohnya Terus Orang tua kamu juga Ya udah biasa aja gitu Udah biasa aja Soalnya mereka Ngerti aku dari Dari mamaku hamil Itu Aku udah berbeda Aku boleh short story gak sih Boleh-boleh Silahkan Short story Short story Kenapa nama aku Bro Jabro Karena dulu tuh aku Pas mamaku mau melahirin kok Itu Mamaku lari ke bidan Di bawah sama Bapakku ke bidan Akunya gak mau keluar Karena di bidan Which is itu Gak branded Gak branded Gitu Harus gandit ya cuy Ya Allah Terus aku dilarikan Ke salah satu rumah sakit Malang Itu yang rumah sakitnya Pada saat itu Itu mahal banget Oke Dibantu dengan Adanya dokter Jabro Oh Nah Jadi dari situ Nama aku terbentuklah Jabro Dan itu memang Nama asli ya Nama asli aku Tapi di sisi lain ada Itu diambil dari Nama di Apa Di agama islam Itu ada Namanya itu Jabrol Jadi artinya Jabrol itu Aku tau diji bro Bukan Jabrol itu artinya Yang maha kuat Jadi kuat dihujat Kuat malu Kuat malu-maluin Jadi kayak gitu Jadi aku kuat aja Orang yang kuat Mentalnya kuat Gak mental tempe Kayak kalian-kalian yang suka Apa Mengeluh Terus macak-macak Sok-soan korban Gitu gue Aduh Kalau aku gak sih Gue sampai sepitu Angin Kadang kita kan Sama-sama Udah keliatan Dari sini Siapa yang Aku orangnya Kalau bisa Berada di belakang aja Nggak usah tampil ke depan Tapi kalau ngeliat si Jabro ini Everybody must pay attention to me I must be the center of attention Kurang lebih kayak Leo Ya Leo kan gitu Leo kan gitu Gue yang harus tampil Paling depan nih Kalau gak Taurus deh Taurus yang extrovert Tapi Begitu Kamu ngetes Personality test Kamu dapetnya apa Extrovert apa introvert Extra jelas Padahal aku orangnya Menurut aku intro Karena minder aja sih Sebenernya gini Yang namanya minder Pendiam Gak berani ketemu orang Apa segala macem Itu bukan bagian dari introvert Introvert extrovert itu Sebenernya adalah Bagaimana kamu Dapat energi dari orang Kayak aku introvert Aku dapat energinya Kalau lagi kumpul Cuma berdua Bertiga Nah itu dapat energi Tapi kalau orang-orang extrovert Mereka ada mendapat energi Ketika berada di satu ruangan Yang ramai Banyak orang Mendapat perhatian dari banyak orang Nah itu orang-orang extrovert Mungkin Mas Jabro ini kayak begini Panggilannya apa sih? Iya bentar Jabro Mas Jabro aja lah Jabro aja oke Baru kenalkan Dan orangnya emang antik kayak begini Penggo piara Oke mau nanya lagi Pernah gak ngerasa gak nyaman Diperhatiin sama orang-orang? Eee enggak Kalau pas lewat Di parkiran Terus diliatin Orang-orang parkiran Aku gak nyaman banget Kenapa? Karena mereka jelek Karena mereka jelek Kok pergi situ? Loh aku kan jujur Orangnya Aku tuh no fake Jangan diikuti nih guys Itu body shape Enggak gak jujur Aku kalau diliatin orang tuh Kalau lagi sendirian Eee Ya tetep aja sih Malah seneng Karena Karena aku kan Mau pergi Tepatnya Sorry Kalau mau pergi Aku pastinya prepare Oke Apa aja yang di prepare? Ya Normal sih Pake parfum Pake body mist Pake Apa ya? Bentar Itu yang di Video kamu Yang viral banget Kalau gak salah Di twitter aku ngeliat Dia dandan Pake apa sih namanya? Highliner C Tor 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 Akhirin dor Kok temenan Ditutup balu Canggungku Hahahaha Itu sehari-hari gak tuh? Enggak Enggak Oh enggak Oh enggak Berarti Emangnya sih Bener gak sih Kok bahasa inggris? Iya itu bener Oh bener Kalaupun salah yaudalah ya Enggak ada yang betul juga gitu Tapi Kamu emang tahu Tentang make up Apa segala macem Jadi Apa 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 yang kamu tahu? Jadi Aku mulai Make up Karena Aku adalah dancer Dancer Kamu dancer dimana? Dancer dulu Jamannya Senpato aku ngedance di Malang Di Surabaya juga ngedance Bentar Betul dulu deh Oke Jadi aku mau mundurin dulu Oke Oke Jadi Aku sama aku Alex mau battle Enggak Enggak Aku mau battle Aku mau nyuruh dia ngedance Cukap Apa Apa Setelah tu apa kali ya? Apa ya? Blackpink aja deh Go Blackpink Blackpink Agnes dong Agnes Agnes Yang kok battle ya Agnes Apa battle? Kok battle Cook Cook battle Oke Oke Aku mau Proof it ke Ko Alex guys Atau kita mau battle aja Enggak aku gak bisa nari Sumpah Aku jalannya jatoh gitu Ko Alex Gue jalannya jatoh Ko Krator Mereka banget mana nih? Nah Nih 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 Terus aku tuh orangnya Kalo dengerin musik Auto kaki aku tuh Keluar pernya Bahasa Nyo per itu Bekas Bekas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nih Rektor T два Pas ukur udur Taf 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 Sampai jumpa Mas Taf 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 aku masih nge-handal amin 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 masih nge-dance profesional dibayar oh iya dong masa kerja bakti rencana kedepan apa sih apa yang mau kamu lakukan aku ingin lebih fokus lagi bikin konten konten yang kaya apa nih konten menghibur terus lebih tertata lagi untuk feednya oke biar aku beritahu segala persetan dengan feed yang tertata penting konten yang menghibur itu pahalanya udah banyak nih buat orang bikin orang ketawa bikin orang seneng jadi persetan sama feed yang tertata udah gak zaman deh kita estetik itu percaya sama aku oke jangan percaya sama orang-orang yang ngomong ah gitu lu gak estetik apa segala macem yang penting adalah isi jadi apa pesen yang bisa kita sampein gitu ya ko ya betul dan ngeliat kamu sekarang lagi naik-naiknya lagi viral-viralnya amin karena menurut aku ko sesuatu yang kita dapetnya instan bakalan ya nozi belum zalik perginya juga bakalan instan tapi aku 50-50 sih ko oke mulai main instagram kapan? 2012 sekarang tahun berapa? 2019 berapa tahun? 7 instan gak? enggak berarti enggak ya ko ya aaah tuh dengerin guys berarti aku gak instan ya ko ya oke mulai main twitter kapan? 2010 followersnya berapa waktu itu? 56 sekarang tahun? sekarang alhamdulillah 37k tuh dengan username yang sama ya bro jatuh sama dan itu berapa nih? 2010 apa? 2010 ya main twitter ya 10 tahun baru naik tahun kemarin sama tahun ini jadi gak ada yang instan di dunia ini kamu bikin konten-konten kayak cover lagu apa segala macem itu dari kapan sih? fokusnya itu 2015 2015 sekarang 2019 udah 4 tahun guys gak ada yang instan di dunia ini bahkan ketika kamu bikin indomie pun itu gak instan pasti ada proses ya pasti ada proses dan ini dateng dari seorang aquarius hehehehehe yang ingin ngasih tau aquarius lain bahwa di dunia ini tuh gak ada yang instan gitu aja iya bukan ngasih tau sih ko lebih ke sharing even seorang dokter pun pasti kalo lagi sakit kan juga butuh di healing sama another doctor pinter kan? buat so yang grace ku ya iya soalnya aku semak iya 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 aduh ini sumpah aku mau ngomong apa jadi lupa gak bisa aku tak gak seberapa vokal bingung loh seorang koaleks bisa bingung seorang koaleks sebenernya guys koaleks tuh udah terpersona sama nih sayap aku yang seperti Victoria's Secret ini ide nya udah gimana sih sebenernya jadi ko ini this is my travel size wings oke ini rencananya dulu tuh beli di salah satu e-commerce e-commerce ekspektasi koko pernah lah ya kalo misalnya dulu jaman-jaman masih gencar-gencarnya online shop pasti koko pernah dapet yang unexpected yang gak sesuai ekspektasi oke jadi aku tuh bener-bener beli sayap ini aku ya bayanganku gak seberapa gede normal cuman gak sekecil ini juga coba se... kecil banget ini tuh buatnya halloween party nya anak TK jadi aku beli sayap ini tuh rencananya pengen nge-recruit si video kliknya don't call me angel oh ada yang naik lagi ya oke terus aku blessed bulan Oktober dan ternyata pas dateng nyet 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 kayak mana umperin heheheheh heheheheh bentar lagi tertutup nih sumpah ini orang lucunya memang gak dibuat-buat guys jadi kalo kalian belum follow silahkan di follow ini ad bro jabbro nanti aku tulis deh di bajunya ya bro jabbro terus ide demo pake sayap tuh karena informasi buat temen-temen semua yang aku udah jelasin jadi ada dia hero-nya mobile legend dia itu angel pemain mobile legend juga okeh cuman gak fokus jadi itu namanya rafaela dia tuh kerjaannya sih nge-support temen-temennya gitu dealing for everyone nah itu tulisan yang aku gunain terus juga pake sayap sambil bawa gorengan jualan gak? enggak gratis 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 jadi aku kayak menggalangin dana di instastory dan alhamdulillah dapet banyak terus aku bawa oh jadi kamu ceritanya di demo kemarin kamu menggalang dana di instastory nah jadi yang hamil satu yang make up itu kok setelah make up itu aku bikin story yang tulisan penggalangan dana ternyata banyak yang minat gitu banyak yang transfer nah terus uangnya aku beliin buat konsumsi kan rata-rata gak di super sama kampus kayak konsumsi gitu jadi aku beli aku maksudnya beli minuman beli minuman beli makanan beli gorengan buat demo buat demo jadi buat siapa? pake beginian kenapa pake beginian? tujuannya tuh biar keliatan terus biar keliatan kalo disitu ada aku ya extrovert sejati extrovert sejati entertainer sejati dan supaya apa yang aku bawa itu tersalurkan apa ya kok ya abis gitu loh iya tersalurkan bener tersalurkan oke kita balik lagi nih jodiat gue penasaran nih aku gak sebagai akuarius yang beda banget biasanya akuarius itu gampang dimanfaatkan orang kamu gampang gak dimanfaatkan orang kayak gini nih ada orang liat kamu wah si Jabril udah terkenal nih sekarang gue mintain tolong ah banyak gak gitu terus temunya gimana? iya 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 gak bisa nolak gak bisa nolak oke dianggap terlalu baik sama orang gak juga cuman judes kamu nya? aku judes orangnya aku judes aku orangnya ceplos-ceplos kalau itu sama gak pernah mandem gitu loh kok tapi kalau misalnya orang iya 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 kalau misalnya contoh nih kuali minta tolong aku aku gak bakalan bilang gak bisa tapi kamu akan bilangnya bisa dan kamu beneran bantuin padahal aku lagi apa ya contoh aku kuliah kuali minta eh bro lo kesini dong aku butuh buat motoin gini 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 pas aku kuliah jadi aku langsung ke koko saat itu saat itu juga immediately tolong buat akuarius di luar sana yang kayak gini gini dikulangi serius itu gak baik karena kalau misalnya kalian melakukan hal seperti yang dilakukan ko yang aku contohin tadi ko alex kalian bakalan sakit hati kalau gak ada feedback baik betul been there done that got the picture udah pernah banget dan berapa kali juga kejadian ke aku bantuin orang ternyata kita pikir mereka tulus ternyata ada yang maunya begitu udah dibantuin ngilang jadi beda sama gak ikhlas beda ya ko ya beda 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 nah balik lagi ke akuarius akuarius itu kan terkenal sebagai zodiac yang ngomong apa adanya gak pakai filter gak peduli lo extrovert gak pakai filter kalau kamu diajak debat diajak debat sama temen kamu menang apa kalah? menang dong orangnya gak pengen yang namanya kalah apalagi kalau misalnya aku benar kalau misalnya kamu salah gimana? kalau salah kita lihat dulu manipulatif guys manipulasi tetep gimana kita implikaturnya biar bisa menang itu benar ya itu trendnya akuarius banget memang salah benar kita tetep benar dan semua harus percaya percaya sama akuarius karena akuarius selalu benar enggak enggak juga sih tapi as we grow older ya as you grow older you will know that ada baiknya untuk menahan mungkin sekarang belum? belum, belum kamu menang berapa sekarang? 26 mungkin belum nih udah mulai pokoknya gue yang harus menang nih pokoknya gue yang harus diperhatiin sama orang-orang pokoknya apapun yang gue ngomong gak bisa salah kalau itu dulu banget awal kuliah tapi sekarang gimana? sekarang kayak ya? ya always lah karutmu ya itu kalau kita udah anggap dulu ya udah bodoh amat dianggap gak ada benar gak? dari mana debat gak jelas pernah gak sih gara-gara cankemmu itu jadi punya musuh alhamdulillah gak? enggak musuh gak? mulutmu pedas nih kalau ngomong ceplos terus gak pakai filter gak pakai saringan sebodoh amat apa yang kamu pikirkan itu yang kamu katakan pernah gak sih bikin apa yang ah gue males ngomong sama si jabrok kalau sampai kayak gitu enggak cuma teman-teman aku pada pengertian sih jadi kalau udah ya udah oh oke oke tapi tergantung circle juga ya dan kamu juga bukan orang yang pendendam ya? bukan aku kalau orangnya udah ya udah itu aquarius guys oh iya bener kok kok juga gitu iya orang masih like wish ya wish like wish ya wish betul kalau aquarius itu ya setahu aku seingat aku dan sepengetahuan aku sepengamatan aku kalau mereka udah ngomel udah diemin biarkan mereka ngomel begitu udah kelar ya udah kamu akan diajakin ngobrol diajakin baik-baikin di ajak ketawa-ketawa sementara mungkin yang diomelin itu masih posel masih muangkel dan sering banget kejadian sering itu selalu terjadi di temen aku yang videoin aku oke dia selalu sabar kalau aku udah ngomel dia mending diem padahal dia dia apa ya gak tau aku sebiaknya yang jelas dia tiap debat kita tuh gak pernah nemu jalan tengahnya tapi oke even aku udah bener-bener upset bener-bener yang di atas banget kok yang mestinya darahnya udah naik dia mending diem aku arius mending diem aja deh abis itu dibaikin kok seasli kami tidak menyimpan dendam kecuali kamu udah keterlaluan banget ya 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 jadi abis yang aku ngomel kayak yang kamu mau ini gak? kita 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 beli ini yuk kayak gitu keluar kesini yuk kayak gitu jadi kayak yang nyesel gitu loh ditanya nyesel tapi dia pasti yang bener kata koko tadi masih mantel umak apa? umak itu bahasa? jawa itu adalah mendidih ini udah berapa lama sih? lama banget deh kok astaga udah lama sekali yaudah kita sudahi dulu tapi disini terimakasih bro Javro yang udah dateng terimakasih koko Alex udah nginvite aku dan menunggu aku dengan senang aku ini udah pukul 1 wah jam 1 guys